Seorang ibu hamil yang berada di Jalan Waru, Sukma Jaya Kota Depok bernama Monita, menjadi viral di media sosial, lantaran menjual ginjalnya demi membayar utang yang hampir menyentuh angka 1 miliar rupiah. Monita kemudian menjelaskan alasannya bisa terlilit utang dengan nominal yang besar. Ia mengatakan, bisa terlilit utang karena baru mulai berbisnis minyak goreng melalui online. Namun, bisnis tersebut tak berjalan lancar hingga harus melakukan pinjaman ke banyak orang untuk menutup kerugiannya. Tanpa disadari, utangnya semakin banyak, semakin menumpuk hingga nilainya mencapai 1 miliar rupiah. Dikutip dari Tribun Jakarta, Sabtu 22 Januari 2022, belakangan para penagih utang mulai mendatanginya. Jumlah uang yang ia pinjam juga terus bertambah, lantaran bunga yang diberikan oleh pemberi utang jumlahnya tak sedikit. Bahkan, para penagih utang itu sampai rela menunggunya hingga pagi, demi mendapatkan uang pengembalian. Suami Monita yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan biasa, juga tak bisa membayar utang tersebut lantaran gajinya yang pas-pasan. Kemudian soal dirinya yang menjual ginjal, Monita mengatakan, hal tersebut sudah dipikirkan matang-matang. Suaminya juga setuju dengan keputusan yang telah dibuat oleh Monita. Bahkan, sang suami juga siap menjual ginjalnya jika ada yang membutuhkan. Hal itu lantaran Monita tak bisa menjual ginjalnya selama masih hamil. Saya mengalami kerugian yang cukup besar, terus saya minjem ke sana buat menutupi kerugian ini, terus minjem lagi buat mengganti yang saya pinjam, jadi gali lubang-tutup lubang seperti itu. Minjemnya kemana? Ke teman, kadang minjem pakai akun pinjaman teman gitu. Sekitar lumayan besar ya, kalau disebutin juga kaget dan shock, sekitar 1M. Lebih tepatnya yang berapa, Mbak? Hampir 1M sih. 900an juta lebih? Iya, sudah berapa bulan yang lalu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!